Hai girlfriend, disini ada pertanyaan Sebuah mobil menampu jarak 70 km memerlukan 5 liter bensin Jika jarak yang ditempuh adalah 490 km maka banyaknya bensin yang diperlukan berapa liter? Untuk banyaknya bensin yang diperlukan disini akan kita misalkan dengan A Maka langkah selanjutnya, kita akan menandukan nilai A Oleh karena semakin jauh jarak yang ditempuh maka semakin banyak pula bensin yang diperlukan maka untuk menyelesaikan soal ini kita akan menggunakan konsep dari perbandingan senilai Perbandingan senilai adalah perbandingan dari dua atau lebih besaran dimana jika suatu variable bertambah, maka variable lain bertambah pula Oleh karena disini kita menggunakan konsep perbandingan senilai Maka penulisannya adalah 70, kita perkan dengan 490, lalu kita sama dengankan 5 yang kita perkan dengan A dimana A merupakan yang akan kita cari Karena kita akan menandukan nilai A, maka kita akan melakukan pergalian silang Di sini 490 kita kalikan dengan 5, lalu kita bagi dengan 70, kita perhatikan Untuk 490 dibagi dengan 70, hasil yang kita boleh adalah 7, lalu 7 kita kalikan dengan 5, kita boleh hasilnya adalah 35 Sehingga dari sini dapat kita simpulkan nilai A yang di awal kita misalkan sebagai banyaknya pensil yang diperlukan adalah 35 liter Dimana jawaban ini terdapat pada opsi yang B Demikian, sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya Terima kasih telah menonton!